Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi pada leaflet kami, yaitu Turbuheler. Turbuheler itu apa sih? Jadi, Turbuheler adalah salah satu jenis inhaler berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat obat berbentuk serbuk kering. Turbuheler merupakan DPI multidos yang populer digunakan dalam fixed combination inhaler. Penggunaan alat ini pun cukup sederhana, yaitu dengan cara menghisap obat melalui mulut, kemudian diteruskan ke paru-paru. Turbuheler biasanya digunakan pada pasien asma untuk mencegah bronchospasma. Berikut adalah cara penggunaan Turbuheler yang baik dan benar. Yang pertama, buka dan lepaskan penutup Turbuheler yang berfungsi untuk melindungi mouthpiece. Mouthpiece berupakan area yang mengarahkan aliran partikel keluar menuju rongga mulut dan mengalir ke dalam paru-paru. Yang kedua, tegakkan Turbuheler sehingga dosis yang terukur akan tepat. Yang ketiga, putar grip sejauh mungkin dan putar kembali ke arah perlawanan sampai terdengar bunyi klik. Yang keempat, hembuskan nafas secara maksimal melalui mulut. Hal ini bertujuan supaya pasien atau pengguna Turbuheler cukup kuat dalam menarik nafas sehingga obat dapat sampai ke paru-paru dan bekerja secara maksimal. Yang kelima, hembuskan nafas dengan menjauhkan Turbuheler dari mulut untuk mencegah udara masuk ke dalam alat. Masuknya udara ke dalam alat dapat menyebabkan dry powder di dalam Turbuheler dapat menjadi lembab sehingga mengumpal dan sulit untuk dihirup. Selanjutnya, letakkan mafis di antara mulut dan katupkan bibir. Namun, tidak boleh memasukkan mafis terlalu dalam karena dapat menghambat udara yang akan dihirup oleh pasien. Langkah selanjutnya adalah bernafas dengan kuat dan sedalam mungkin. Langkah selanjutnya, tahan nafas 5-10 detik untuk memberikan waktu kontak yang lebih lama agar obat dapat sampai ke paru-paru. Namun, apabila pasien tidak dapat menahan nafas, maka diperbolehkan menahan kurang dari 10 detik. Waktu minimal untuk menahan nafas yaitu 4 detik. Langkah terakhir adalah mengumuskan nafas dengan menjauhkan mulut dari Turbuheler agar tidak terjadi kelembapan yang menyebabkan pengumpalan pada dry powder. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Yang terakhir yaitu penyimpanan. Simpan Turbuheler di tempat yang kering pada suhu ruang 20-25 derajat celcius. Jika di rumah teman-teman memiliki kotak obat, teman-teman bisa menyimpannya di kotak obat. Turbuheler jangan disimpan di kamar mandi atau dekat wastafel. Jangan biarkan Turbuheler di dalam mobil dalam keadaan panas atau di ambang jendela. Dan yang terakhir, jauhkan Turbuheler dari jangkauan anak-anak. Sekian teman-teman, informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami.